Dua penembakan massal terpaut hanya enam hari. Pro kontra pengendalian pembelian senjata pun kembali menguat. Senat yang kebetulan sedang mengadakan dengar pendapat soal kekerasan bersenjata kembali terpolarisasi, menjerminkan polarisasi rakyat AS secara umum. Soal senjata api yang kepemilikannya dijamin amanemen kedua konstitusi. Partai Republik berdalih, bila pun ada regulasi di tingkat federal, pelaku kejahatan bisa melakukan pembunuhan dengan senjata yang diperoleh secara ilegal. Sementara Partai Demokrat cenderung ingin membatasi jenis senjata yang bisa dibeli secara luas, dan juga siapa saja yang boleh membeli. Presiden dari Partai Demokrat sebelumnya, Barack Obama, pernah berupaya dan akhirnya gagal meloloskan pembatasan penjualan senjata. Nyusul penembakan di Sandy Hook yang tewaskan 27 orang termasuk 20 anak-anak. Senjata dari jenis senapan serbu atau assault rifle sempat dilarang penjualannya selama 10 tahun sejak 1994. Namun pada 2004 saat habisnya berlakunya perundangan larangan tersebut, Kongres akhirnya tidak bisa memperpanjang masa berlakunya. Antara lain karena begitu tajamnya polarisasi, terutama penolakan dari Partai Republik. Pomposisi Senat dengan 50 senator Partai Republik dan 50 senator Partai Demokrat dan Independen membuat analis ragu apakah pembatasan berdasarkan jenis senjata bisa lolos. So, if anything was going to make it through, I think it would be requiring universal background checks for the transfer of firearms, closing loopholes that are based on the internet or other kinds of loopholes that exist in the current background check system. That's the probably the most plausible thing through this incredibly partisanly entrenched Congress. Survei baru oleh Morning Consult menunjukkan 84 persen responden mendukung pengetatan penyelidikan latar belakang calon pembeli senjata. Untuk pendukung Partai Republik, dukungannya mencapai 77 persen responden. Dan untuk pendukung Partai Demokrat, 91 persen. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.